begini, tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan oleh orang lain dan itu kadang karena gengsi, tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali umat kesemua itu dimaafkan, kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya jadi gak boleh kalau sampai sekolah gak naik kelas cerita anaknya kalau saat dulu gak naik kelas, kalau punya utang koperasi gak pernah melayar, gak boleh, cerita seperti itu kalau ditanya, bapak dulu pinter gak? oh pinter sekali, harus bilang gitu pinter sekali pernah ringking-ringking sekali, sudah gak apa-apa itu meskipun dengan makna yang luhowi ya saya dulu itu gak? kan saya ini sering diparani orang yang mau tohbat, terus cerita gue saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tohbat gini-gini karena ini orang awam, tak terima tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur karena ilmunya dia baru, kalau jujur itu penting gitu terus kok pak, kok ya menurutku, lho rauh cerita lho rauh cerita, lho rauh cerita ya guys oke, setelah itu saya nyari-nyari sarah termasuk kitab itu kok bisa orang yang tidak mujahirin orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan yang cerita jujur pernah salah malah tidak sangat benar misalnya seorang bapak cerita misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber mesti tidak mengambungi meniru bapak ya nah kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan misalnya jaman yang pondok, itu rizkiku komplodoni kan terus jadi syariatan mutabak apalagi yang cerita ini ternyata jadi kieyo, ternyata gitu ya tetap jadi kieyo di rumah pura-pura sholais, di rumah pura-pura sholais akan-akan di pondok, tidak pernah kotak tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa tidak pernah apa, kan katanya lucunya, oke itu alasan alasannya Imam Buzali itu paling masuk akal ini saya cerita karena Allah itu tidak suka maksiat itu begitu kelihatan dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita akhirnya maksiat dianggap biasa jadi kalau semua orang cerita zaman pondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal oh itu niru kiai ini, gak naik niru ini kan repot tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul dan semoga ya suci betul kan yang maksiat, yang mau maksiat ini gak punya alasan karena masternya gak pernah maksiat meskipun sebagian yang sultan gak pernah konangan ini gak tahu pokoknya yang penting seperti itu itu hebatnya konsepnya saya dulu lihat sekali tapi setelah membaca kata Imam Buzali karena Allah itu gak suka yurul mas Allah gak suka kalau maksiat terlalu muncul dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya sebab itu kita, kita sebagai orang Islam entahlah istilahnya apa kalau istilahnya mas Najib, Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah saya termasuk orang yang sebetulnya ingin gak setuju bukan karena menentang nanti ngapalkan firkohnya kebanyakan tujuh-dua saja ngapalkan banyak ditambah Islam moderat, Islam garis apalagi itu oh garis lurus ada yang lagi lucu tapi setelah saya ulang lagi setelah membaca setelah membaca banyak itu akhirnya menjadi kita karena apa ya fitroh fitroh salimah kita misalnya gini ada cerita di kitab-kitab Nabi Musa pernah istis kok gak mandi kan gak terima dia seorang Nabi kok istis kok gak mandi saya ini kali muka ya Allah kenapa doa saya gak mandi terus kata Allah inna fihim namaman diantara yang berdoa sama kamu yang istiwosa kubur itu ada yang namaman tukang adu itu Nabi Musa ngajarin Tuhan ya Allah kan gampang kasih tau dia siapa tak usir supaya gak ikut istiwosa akhirnya selesai terus dari pengirahan lucu saya ini Tuhan anha'anin namimah saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah maka saya gak akan namam anha'anin namimah wa'akunu namaman saya ini mengharamkan adu itu kok terus duduk ya sudah aku sedih kalau gitu lalu solusinya gimana itu solusinya gimana Tuhan ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini ini cari sama Nabi Musa ketemu orang namanya hitam hitam ketemu setelah ketemu sama-sama ntar anta barh yasa barh terus anta musa yasa musa kenapa kamu tau dikasih tau Allah ini karena sama satu Nabi satu Allah terus saya ini mau istiwosa gak mandi tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu oh itu doanya itu ngawur sekali bukan sekedar ngawur ngawur sekali ya Allah apa engkau sudah gak punya setok air sehingga gak ada hujan apa angin-angin sudah gak nurut sama jeningan sehingga gak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan bahkan ada Musa ayyab di sawit di semua kitab Musa hampir saja jodoh dianggap doa yang gak sopan tapi kata Allah la tadrib huya Musa fa innahu adhaqani filyaum misalah sama roh dia bisa bikin senyum saya sampai tiga kali lu soal mereka maksiat maksiatuhum la taduruka maksiat mereka itu gak ngefek ke engkau kok jenang pertimbangkan maksiatuhum la taduruka wah kan langsung hujan jadi kadang doa itu ada yang ngawur maksiatuhum makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman secara fakir ya kadang kau ada orang-orang yang maksiat maksiat mana kadang yang mikir ya tidak doa tapi kau ada orang-orang yang maksiat maksiat mana saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa ya Allah semoga bebas dari gempa tapi terus saya mikir memang kalau gak ada gempa ya yang sholat-sholat aman tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudah lah gak berani berdoa sudah sudah kusat ini dunia nijinkan pun pun terserah jeningan tapi saya sebagai orang muslim yang ngapikan kan aku ingin arkham lah arkham limnas boleh dalilu kangilam tapi gara-gara baca kita tadi maksiatuhum la taduruka maksiat mereka itu gak bahaya bagikan pun kusat kakian pertimbangan pun hutan mau hutan langsung lagi-lagi karena baca termasuk di Alminanul Qubra itu ada cerita tentang Nabi Isa cerita itu gak hutan ini kata Imam Saron ada orang itu perajin sepatu perajin sandal ya Allah engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa nanti tak bikinkan engkau bilang kendaraan kamu apa nanti saya masih lintasi ada ini ada ini pakaiannya kalau damis apa pokoknya saya ingin khidmat sama ini Nabi Isa yang terkenal baik itu ya faham hampir saja dibukul kata Allah jangan dia muci saya sesuai yang dia ketahui lagi-lagi baca jadi gak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih tasbih huwa bil khalqi itu gak bisa gak segampang gitu kecuali yang ngomong orang-orang mutazila atau orang-orang khawarit mungkin kita lawan karena berdasar ilmu kena ulang luku rusak karena orang luku itu gimana ya seperti amat ditanya kamu mu'minah terus dites sama Nabi ayin Allah fa asyarat ilah salah Allah di langit coba kalau kamu tauhidkan Allah layakullu fi makanin berarti kan masalah itu karena Allah layakham mislihi saya juga pernah diprotes kiai kenapa ada istilah senyum istilah susah padahal Allah gak pernah susah tak tanya kia itu saya kan sering bilang Allah susah Allah apa kok gitu padahal Allah kan gak pernah tak tanya kamu apa Al-Quran enggak ya sudah baca aja ayat falam ma asafu nantakom namin itu doire asafa itu kan asifaya asafu asafan diikutkan wajan afala berarti asafa yuk sifu berarti seperti dengan Atta lah ya Atta ya tiitianan kalau imin wajan afala kan Atta yuk tiitah sama dengan falam ma asafu mau kau semangsa ini gak susah soko firon wakaumuh nah ini sofiron mari riket aku susah aku pengiraan ciri kitan dini intakom namin kata Allah akhirnya kia itu bilang jubuli ini Quran ya ada istilah Allah susah ya semua aku sepontan aku rapal Quran jadi sepontan bahasaku salah itu ada kembaran Quran sampai yang masih khusus rapal Quran akhirnya akhirnya jubuli ilmu itu penting semua ilmu itu penting kata saya jadi ini lagi-lagi illa aliman aw mutali jadi saya tuh dapat barukahnya ilmu saya sebagai manusia ya takut mati tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah mun kulisarin kita ini meskipun nyonsahu sekarang gak zina gak korupsi potensi itu tetap ada dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba hal maut sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal semua keluarganya nangis dia tanya kenapa kamu menangis karena kau mau meninggal memangnya setelah saya meninggal mau kemana ila rob bin karim ila rob bin rahim jadi segampang itu untuk melihat tapi kalau kita gak baca gak baca seakan-akan wah mati ngeri seakan-akan di alam sana hanya ada neraka padahal anak yang datang ini abdi daripada menganggap ngerokok masalah atau hilang pengiran lagi-lagi baca layamutana ahad hukum ila wa wa yusnudana bila jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudan sama saya itu masih ingat pas bapak gerah itu tak antar ke karyati di Semarang itu mau kapun itu itu sampai mati karena di kavilion beliau mau kapun itu ada di kata 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 seperti saya itu saya itu sering ketemu tidak hanya saya tentu banyak orang sering ketemu saya saya beritahu aku nak mati selosok berarti aku mati jumaat berarti aku wali saya semua ingin tanya tidak setu takat tapi ketika beliau nyatanya kapun itu selosok berarti seneng status alim artinya orang-orang dulu itu imam wujali lebih parah lagi ya saya yakin semua orang islam mati itu imam wujali lebih parah lagi itu beliau kapun itu itu orang yang perjalanannya tiga hari itu sudah datang semua sore beliau beli kafan terus beliau bilang ke adiknya saat nanti kalau mati yang imami orang ini 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 jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini 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 dulu tidak ada WA nya tidak ada grupnya itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh kapan saya bawah sini dikasihkan sama adiknya terus ya Allah arido bil intikal ilal malakil dari saya sudah rido kalau ketemu engkau terus kapun itu adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus tiga hari perjalanan ternyata datang semua datang semua terus kok kenapa engkau datang wujali harus kondok aku ini telum dina yang lalu jadi aku langsung terus perjalanan pamit itu lalu kubu sebelah ini cerita mas datif yang tukang tukaran sama kubu sebelah mas datif walaupun saya ini orang baik gak suka tukaran mas datif yang aku orang baik itu penting ini cerah kitab alminanun kubu karena kalau kamu mengaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek tidak bikin baik ini cerah pikiran Imam Saroni dalam alminanun kubu kamu kan boleh mengatakan saya habis makan habis minum artinya apa? kamu habis dapat kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu saya habis dapat tidak orang tadi kamu ya sholat subuh kamu ya baca koran terus saya apa sih ngakau ini tahu apapun dari Imam Saroni sementengahannya kok kalau mau bermaksiat berjalan orang itu memangnya Allah mau amalah aku mau elek atau mau amalah apapun ini rodo provokator tapi ini cerita ilmu ini cerita ilmu makanya saya kenapa tetap berhormat mahalatif karena provokator meskipun itu asli tidak karena baca kalau ini asli suka sombong memang asli tapi apapun itu kan tahu yang mesir jangan-jangan bacanya itu saya baca kitabnya dia kemakomnya Imam Saroni kan orang pernah siapa? makanya potensinya seperti itu jadi saya terus dulu saya itu bapak itu bapak itu senang kancangan orang melete di bangun sopan saya dulu ya bapak itu kancangan orang melete suatu saat bapak wafat si penderaknya bapak yang melete ini tak kancangan marah itu orangnya marah apa itu? bangun-bangun tidak benar orang melete jadi kalau tidak tanya menaruh sarapan mbak wangnya sebut ya sudah sudah ada sarapan wajib tidak ada ternyata dia lebih gampang menghitung nikmat kok tidak kerja? tidak ada yang maju tidak ada yang berlaku kalau orang kerja tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku tidak ada yang berlaku karena benar sementara yang sopan kurang ajar mbak pun makan terus berlaku lkb lkb panen mungkin karena ini jadi akhirnya sepuluh kancangan orang sopan akhirnya kancangan mas nadif kan gitu ceritanya ternyata orang sopan juga mau hilang sisi panen atau panen kada mbak meluh jadi maka nyenyikan apa-apa kalau berlebihan itu seperti saya pernah ditanya kalau orang jawa timur itu harus tanya sama kiai kalau sama orang biasa itu kurang hormat kalau orang Solo itu sopan-sopan tapi ya sama-sama ada masalah kalau ada kultur semuanya sopan nanti ya hum yukri muna aliman wa fasikon wa salihan wa tolihan soleh sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai kiai latihan ini kisah nyata orang itu teman saya ketemu orang Solo dihormati sempat GR baru hanya ilmu saya dihormati orang bareng sama orang fasik orang macam-macam ya dihormati yang sama sepuluh podoai artinya gini kalau akhlak itu benar-benar kelebihan tapi kalau berlebihan lafarko benal alim wal jahil wal fas wa soleh wa toleh karena semuanya dihormati tapi kalau misalnya ada jawa timur yang membeda-bedakan manusia kadang kita ini juga berat-beratnya semua itu ibaduwa semua iyaluwa semua jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana setelah mengkaji ilmu lagi-lagi setelah mengkaji dan makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus karena saya mengenalnya Mbah Dula Mbah Sahel semua masyaih ini karena ilmu ini yang cukup Islam itu tidak bisa dikawal dengan khusus tidak cukup yang bisa mengawal Islam itu hanya sebab itu fa'alam annahu la ilahi makanya orang khawarid itu kata Rasulullah syarul khaliq kenapa orang khawarid dibenci nabi karena suka khusus suka ibadah tetapi tidak suka jadi nabi karena seorang manusia apapun hebatnya nabi ini seorang manusia tentu kalau mengandani coro jawa atau menghitopi pasti menghentikan sama yang di depannya tapi bukan berarti hukum ini khusus pada yang di depannya tapi menjadi umum kenapa menjadi umum ya karena kebaikan itu boleh dilakukan oleh siapa saja misalnya Rasulullah menghentikan sama Mu'ad Ya Mu'ad ini ukhibuka itu jelas kalimatnya nabi Ya Mu'ad saya mencintai kamu maka jangan pernah engkau tinggalkan setelah sholat kamu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Allah tolonglah kami supaya selalu mengingat engkau ala zikrika dan mensyukuri nikmat engkau dan tolong kami selalu beribadah kepada engkau lalu kalau melihat Asbabil Wurud kalau dalam ilmu hadis biasanya disebut Asbabil Wurud kalau dalam ilmu Quran disebut Asbabil Muzul tentu yang didawi itu ya Mu'ad tapi anda tidak boleh begini saya tidak beridan itu yang disuruh nabi kan Mu'ad saya kan tidak Mu'ad itu tidak boleh seperti itu makanya kita tidak boleh terlalu tekstual karena tadi resikonya anda tidak mengikuti kaedah al-iqbrotuh bi-umumin lafti lah di khusus sebab itu saya tadi di kantor rektorat di Pak Ortaz ya bilang nanti untuk kajian yang di kantor rektorat pakai kitab Sajaratul Ma'arif karena kitab itu juga yang sekarang dalam proses penerjemahan saya dengan Pak Koresyab di PSQ yang di sini pakai kitab nanti mulai bulan depan karena saya dipaksa untuk meneruskan ini sudah kayak Tuhan saja maksa-maksa itu pakai kitab edkor nanti bagnya tak kasih yang yang mendesak untuk diketahui termasuk apa? al-iqbrotuh bi-umumin lafti lah di khusus isat sehingga di Quran misalnya begini ada cerita begini Nabi Isa itu bilang begini saya ini siapa? saya ini adalah orang kata Nabi Isa wajah alani mubarokan ayinamah kuntu saya adalah orang yang dimana-mana itu memberi berkah memberi manfaat kepada siapa saja itu jelas tentang Nabi Isa tapi oleh ulama dikasih judul yang umum babu nafil ibad bikullil bilat bab bahwa seseorang harus bermanfaat hidup dimana saja kapan saja meskipun itu Allah cerita tentang Nabi Isa tidak bisa kamu bilang itu kan Isa tidak bisa seperti itu Isa adalah ibarutun an ahlil khairi Isa adalah figur orang baik tentu yang dilakukan baik tentu kebaikan boleh ditiru siapa? jadi sehingga nanti pada akhirnya nama-nama yang disebut Allah di Quran itu kalau nama orang baik tentu kita boleh ikut paham ya? kalau nama orang buruk tentu kita tidak boleh ikut ya gitu aturannya sehingga tadi ada al ibrotuh bi umumin lafti lah bi khususi sabbat jadi yang jadi pegangan adalah standar kalimat umum dengan pemaknaan yang ditentukan ulama lah bi khususi sabbat tidak terkait sebab itu misalnya yang paling masyur tentu dalam hadis Medina itu kira-kira kan utaranya Mekah ya kira-kira ya utaranya Mekah atau selatanya utaranya dulu penduduk Medina itu kalau bikin kloset itu pokoknya kalau kodok ulhajat itu menghadap ke utara atau selatan terus kata Rasulullah kalau kamu sedang kodok ulhajat sedang buang kotoran itu jangan menghadap Ka'bah juga jangan membelakangi Ka'bah itu Nabi redaksinya unik walakin syarriku awghorribu tetapi kamu menghadap barat atau menghadap timur itu semua riwayat walakin syarriku awghorribu tapi kamu menghadap barat atau timur nah artinya apa kata syarriku awghorribu adalah di ahli Madinah karena orang Madinah posisinya di utara Mekah sehingga kalau menghadap utara atau selatan berarti menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah dan itu tidak boleh dalam proses kodok ulhajat masuk buat kotoran terus Nabi memerintahkan menghadaplah ke barat atau ke timur nah al ibrotu bu'mi lafti labu khusus sesabab juga direvisi oleh ulama begini kecuali sebab itu ada elat maka kalau demikian yang dimenangkan elatnya bukan teknya saya ulang lagi yang dimenangkan elatnya bukan teknya kayak tadi di hadis itu kan Nabi ngerti kan apa tetapi menghadaplah barat atau menghadap ke timur orang Indonesia malah kalau itu kebalikannya orang Indonesia kalau ke barat atau ke timur kan malah menghadap Ka'bah atau membelakangi di sini pentingnya ijtihad dan ijtihad ini lazim bukan harus Imam Syafiq atau Imam Malik semua orang normal pasti tahu proporsi kalimat tadi karena ada aturan Al-Hukmu Al-Hukmu Yadiru Ma'ilatihi wujudan kewajan begitu seterusnya ini penting saya utarakan sehingga ketika Rasulullah sodakoh dengan dinar dikasihkan fakir miskin atau dirham dikasihkan fakir miskin pikirannya ulama adalah sodakoh dengan mata uang yang berlaku saat itu tidak selalu ditetapkan dinar atau dirham begitu juga ketika Rasulullah dulu zakat fitrah pakai susu kering atau pakai kurma atau pakai gandum ulama semua bilang yang penting kuti ahlil balad yang penting makanan pokok di negara itu dalam konteks Indonesia tentu apa? beras ini penting saya utarakan karena tanpa mengkaji ulu mulquran seperti ini dan kita insya Allah apa bulan depan saya langsung bawa kita titkon disitu ada beberapa contoh harus seperti itu karena kalau tidak terikat sebab itu nanti takutnya ayat umum menjadi liar misalnya begini pernah ada aliran sesat dulu kebetulan di Jogja itu saya lihat di TV entah salah kiyainya entah salah dosenya entah salah siapa atau salah orangnya agak stres tidak tahu saya semoga salah orangnya itu sholat menghadap empat arah alasannya Allah tidak ada di mana-mana ya sudah di barat rokaat kedua ke utara rokaat ketiga ke timur rokaat keempat ke selatan ya itu uniknya itu ngawurnya lah bukan uniknya ngawurnya itu kamu menghadap ke mana saja disana ada rita sehingga semua ulama ketika bikin selalu menyertakan selalu menyertakan kecuali khususus sabab ini ada illatul hukmi maka itu tidak jadi kayak ayat tadi kalau kamu pakai umumnya lafat itu kan boleh sholat menghadap mana saja nah makanya Imam Shafi'i ketika ditanya lalu ayat ini proporsinya gimana kata beliau fis safar orang yang sedang di pesawat mau sholat tentu masuknya jadi dalam kondisi bepergian yang kita ingin sholat maka paketnya ayat seperti itu tapi kalau kondisi nomar bawal liwajaka syatral masjidil haram jadi makanya ini penting ngaji ulumul quran kita tidak bisa hanya megang terjemah atau megang apa kemudian kita fatwa atas nama quran dan hadis sehingga dulu syaratnya memang ketat harus apal quran apal hadis muasai usul faqih muasai macam-macam itu memang tidak bisa sampai Ibnu Abbas ngertikan kamu jangan pernah fatwa pakai quran pa inna lahu wujuhan kasihi roh karena quran punya sisi yang banyak walakin hajuhum bis sunnah kalau kamu aduh ucah pakailah sunnah rasulullah s.w.w. karena disitu penjelasan quran misalnya tadi rasulullah ketika kondisi normal pasti sholat menghadap kakak jadi kalau berpergian nantai unta kata riwat riwayat ay nama tawad jahat bihi rokhilatuh kemana saja posisi unta menghadap sadar ulama yang berdapat itu khusus sholat sunnah kalau sholat fardu dalam kondisi ada punya mobil harus berhenti ini mantap syafi'i sehingga misalnya saya Pak Ersoyo Pak On bawa kijang mobilnya sendiri kalau sholat fardu jangan mentang-mentang pakai kendaraan terus menghadap sekenanya kalau mau ke Banyuwangi berarti menghadap ke timur tidak itu yang boleh hanya sholat sunnah kalau sholat fardu harus berhenti karena kijang ini dalam kendali anda kecuali dalam surah yang kendaraannya tidak dalam kendali anda misalnya kita naik pesawat jadi harus dibedakan jangan mentang-mentang nabi sholat di unta kemana saja menghadap tapi kontaknya kan onta ini cara berpikir onta ini dalam kendali nabi tapi kalau pesawat kan tidak jelas ya jadi makanya ini pentingnya proporsional jadi kalau kita naik kijang misalnya mau ke Banyuwangi kalau waktu juhur ingin sholat ya harus berhenti karena yang kemana saja kendaraan membawa kita itu dalam konteks sholat apa sunnah jadi ini pentingnya ulama lainnya yang dikatakan alulama warasatul labah ambiya karena sanat ini musal-sal terurut sampai rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum misalnya begini kita tahu cerita nabi hidir diantara ceritanya ada satu kampung itu pelit makanya orang pelit itu wajib didendami karena nabi pun itu baik-baiknya orang kalau sama orang pelit tetap dendam karena buruk-buruknya orang itu orang pelit tahu kan alamatnya orang pelit koribun minan nar ya dekat-dekat neraka itu kan al-baqil koribun minan nar baidun minal jannah jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka sih sehingga cerita nabi musa dan nabi hidir itu kecapean sekali masuk satu kampung karena sangking kecapean lapar minta kampung itu menyediakan makanan istatama itu mereka minta makan sangking laparnya karena di perjalanan yang melelahkan tapi kampung situ kampung pelit jika semuanya enggak mau yang ngasih apa? makan tapi pas mau keluar dari kampung ada tembok ada kayak prasasti gitu yang mau roboh yang mau apa? roboh terus sama nabi hidir tembok yang mau roboh ini ditata ditata jadi baik lagi nabi musa kata nabi musa kok kurang pegawian mau medit? pak ribu usi makanya dendam sama orang medit ini agak sunat karena nabi musa juga marah sama nabi hidir orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa? rusak kamu kamu benahin gitu terus nabi hidir menjawab tembok ini adalah penyimpan harta penyimpan harta untuk anak yatim bapaknya dulu itu soleh artinya terus dibabkan oleh ulama babu ikromi sibiyanil mu'minin bab kita memuliakan anak-anak orang soleh sehingga dalam adat kita kita menghormati khabib menghormati gus menghormati anak pahlawan menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada pak untuk apa? indonesia karena diantara yang dipertimbangkan nabi hidir adalah wakana abu huma soleh tentu kita menghormati putra putri yang dulu mendirikan UII macam-macam ya tentu proporsional tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan putra orang-orang soleh karena nabi hidir ketika mempertimbangkan itu alasannya mu'wakana abu huma soleh tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya nanti dipakai orang-orang doh dohlim kalau dipakai orang dohlim maka yang berhak tidak mendapatkan sama negara ini itu dimerdekakan oleh kearah pahlawan supaya dikelola secara kesolehan supaya dikelola secara orang baik maka orang soleh semua risiko kompetisi dengan tata kutip merebut negara karena apa? tapi tentu tidak perlu keos tidak perlu anarkis karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun toibatu warabun kofot sama pertimbangannya Nabi Hitler kalau ini kebongkar tersibak pasti diambil orang-orang dohlim dan akhirnya yang nyatim tadi tidak dapat akhirnya dibabkan lagi dibab tertentu bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang dohlim jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu pertama varian ilmu bab menghormati anak orang soleh bab supaya harta ini tidak dikuasai orang dohlim dan seterusnya nah saya harapkan nanti dengan ulumil Qur'an kitab itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada anda sehingga sebetulnya ulama' faqiyah yang merang kitab sampai satu botok-botok itu itu sebetulnya ya normal-normal saja kalau sampai sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja misalnya begini saya beri contoh ya orang munafek itu disifati Allah gimana wa'idha komu ilas sholati komu besalah orang-orang munafek adalah orang ketika mau sholat itu bermales malas terus kitab Fathul Mu'in atau Fathullah atau kitab semua kitab oke bikin judul begini saya masih ingat takbirnya wa yusannu nasyatun disolatin disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat fa'innawoha ta'ala dhamma tarikihi karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat tidak gumrigah, tidak semangat mergoh seperti itu adalah fi'lul munafekin perilakunya orang munafek terus ditulis wa'idha komu ilas sholati komu besalah artinya disitu Allah mengkritik orang munafek kenapa? karena kalau sholat males-malesan anda ingin bersifat kayak orang munafek atau bersifat kayak Rasulullah? tentu ingin seperti Rasulullah kalau ada kebaikan harus cepat-cepat harus disegerakan nah sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafek babnya begini bab, bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan males-malesan jadi tidak lagi tentang sholat tapi tentang kebaikan apa saja jadi kalau kamu punya hutang bisa nyawar jam 7 nyawar jam 9 pasti disalahkan Allah karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati paham ya? begitu juga kalau kita sholat bisa awalal wakti kenapa tidak awalal wakti? meskipun akhir waktu ya dibolehkan itu ya tadi babnya ya tentang wa'idhaqom orang munafek itu ya seperti itu akhirnya apa? ayat ini turun tentang orang munafek tapi pemaknanya ukum ini disaksikan apa? orang-orang tua kita ini ada Pak Ersoya ada Pak On pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar dimana saja ikan itu dipakai disertasi dokter jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah dokter semua dokter tafsir semua dadaan maksudnya memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali saya ulang lagi itu mudah sekali kenapa kata Imam Syafi'i karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran ciri utama kebenaran kata Rasulullah jadi menerima itu pasti clear makanya disebut kebenaran itu makruf mudah dikenali sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu munkar akal itu tidak nyaman makanya disebut apa? munkar sesuatu yang diingkari akal itu asing ya asing misalnya sepeda motor ini milik siapa? milik Zahid terus itu harus pakai tidak usah pamit akal pasti ini kok aneh kok tidak milik orang kok tidak pamit akal pasti tidak terima makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-munkar sesuatu yang akal itu tidak dikenali jadi Imam Bukhari ketika ditanya kenapa kamu se'alim itu bisa mensarai sanat-sanat Rasulullah kata beliau kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja terus ditanya contohkan beliau contohnya begini pernah surrahul hadis para pensara hadis itu habis otaknya gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini babu sihkati tolakil akhras inget-inget ya babu sihkati tolakil akhras bab sahnya tolaknya orang bisu orang bisu itu orang gak bisa ngomong tau kalau bahasa Jogja bisu ya bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhras ternyata apa sekian riwayat yang dipakai itu begini nabi pernah ngertikan saya dan yang merawat anak yatim khat ini fil jannah wa asyaro bi musab bi khatihi wal wustol pokoknya nabi ngertikan begini paham ya maksudnya apa betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa saat dekat dengan nabi di apa surga terus hadisnya berikutnya asyahru haqadah pakai tangan 10 ahakadah wahakadah 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 berarti 30 asyahru haqadah wahakadah wahakadah berarti berapa 29 terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama terus ditanya orang di tengah-tengah sholat Aisyah kenapa sholat lama fa asyarat nakwas sama kemudian Aisyah memberi isyaroh nakwas sama ternyata saat itu berada apa mata itu surga wahakadah bingung semua ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana ya ternyata maksudnya Bukhari begini maksudnya Imam Bukhari penjelasan yang namanya tolak itu kan sehort ya sehort tau sehort akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin kalau kamu nikah kan angkah tukah wazah 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 terus bilang apa kobil tuh kalau kamu mencerihkan istri kamu kamu bilang kamu saya cerihkan yang dikatakan sehort itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu misalnya kamu ingin tolak bilang saja tolak tuh kalau kamu ingin muji orang bilang saja begini pasti itu maknanya muji kalau ingin menyemoh bilang begini nah artinya gini kalimat tuh bisa digenti isarah seorang lagi kalimat itu bisa digenti buktinya Nabi mengisaratkan saya dekat bilang begini paham ya Aisah bilang gerana hanya bilang begini nah kalau begitu orang yang bisu ya punya cara mencerahkannya dia cukup melakukan isarat yang isarat itu pasti difahami sebagai cer cer artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu hal-hal yang mungkin gak terlintas dalam pikiran anda ternyata itu jadi dalil artinya apa rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isarah nah dengan demikian terus jadi rumus al-isarah al-mufimah dimansilatin nutki isarah yang memahamkan sama dengan ucapan sehingga ini pengganti ijab obri yaitu cara-cara memahami istihad memahami Quran dan artis caranya gimana kita harus belajar ulumul Quran ya perangkat yang dipakai seluruh dunia termasuk kitab kitkon itu dan kitab sajaratul ma'arif itu yang saya kaji dan dikaji seluruh ulama di dunia karena saya tidak biasa ngaji tanpa kitab-kitab yang perlu kita kasih saya sendiri itu bisa seperti ini ya barokannya kitab-kitab itu jadi gak terlintas tapi ya tadi rasulullah yang bisa ngendikan saja sering iktipa sering ngalap cukup dengan apa isarah kalau gitu berarti al-isarah biman silatin nutki isarah itu sama dengan ijab dan kobol apalagi ini orang akhros orang bisu yang gak bisa ngomong lalu kalau tolak kayak apa kalau nikah kayak apa ya tapi memang bukhori itu uniknya tadi bikin judul babu sih hati tolak il akhros kemudian cerita anak waka belul yatim itu kalau orang kan gak sambung ini sambungnya dimana kalau marah cerita anak yatim ternyata kata kuncinya kah harta ini seperti ini dan orang paham sangat dek sangat dek makanya hati-hati dengan isarah karena kalau itu betul mengganti lafat berarti anda kalau nyonsew melafatkan tolak terganti isarah ya gak masalah tapi semua ganda lah istri satu dicerai nanti gak punya istri walah repot tapi ini kan saya cerita ilmu saja ya saya cerita apa cerita ilmu jadi kalau ada orang bilang semua yang ada di dunia itu ada di quran itu caranya seperti ini jangan kayak orang-orang yang terlalu tekstual karena kalau seperti ini pasti semua ada di dunia itu ada di quran karena cara pemahanya seperti ini saat ditanya sering ditanya kenapa bumi ada likuifaksi macam-macam memang dari quran bayangannya quran seperti itu aamintummanfissama ayyaksifabikumul arutofa idha hiya tamur memang dari awal Allah bikin bumi ini potensinya malah likuifaksi potensinya itu melumer tamur itu maknanya melumer dan ketika Allah nifati bumi wal arti dati sot un maknanya pecah dan Allah tidak sekedar mengatakan pecah dati sot i sifat dasar bumi itu mudah pecah jadi kalau dati itu sifat dasar jadi meskipun quran tidak meneliti spesifik kayak para ahli gempa tapi dari awal Allah ngetikan bumi itu dati sot wal arti dati sot bumi adalah berkarakter pecah kenapa berkarakter pecah karena dari awal bumi ini lempengan-lempengan di quran yang dijelaskan begitu wafil arti kita'um mutajawirot bumi ya kelihatannya banyak kelihatan satu sebetulnya dari kit'ah dari potongan bahwa kit'ah itu jamaknya kita' terus disebut mutajawirot saling berdampingan kalau dalam bahasa arab berdampingan itu berarti sel-selnya beda kalau bahasa arab bilang sesuatu yang bercampur namanya mukholatoh jadi satu kalau yang beda jenis namanya muja' muja'wara dan al-Quran itu bilang wafil arti kita'um mutajawirot bumi ini karakternya per kit'ah per potongan-potongannya karakternya beda beda-beda sehingga memang potensinya bumi ini hancur apalagi dari awal memang dipersiapkan mau dihancurin makanya gak usah takut kiamat memang rencana Tuhan mau dihancurin makanya sangkut taqwa saja kalau ingin menghentikan penghancuran ini tidak bisa itu sudah dalam rencana Tuhan pasti dihancurin makanya kalau orang sufi ditanya kenapa gak bangun rumah bukan aja mau rencana menghancurin bumi kok usah rumah taq-taq nanti juga hancur ya tapi kalau di islam kuota saya ngomong gitu kan dia bilang bahwa ini orang gak jelas ini kan padahal yang kedulunya nanti yang gak jelas sebetulnya tapi ini saya cerita jadi supaya UI yang didirikan ulama-ulama saya masih ingat ketika Profesor saya ini cerita Pak Zeni saya ini kan tidak punya gelar apa kok minta bantuan ini katanya Pak Zeni dulu UI yang didirikan banyak kiai dan sebagian pendirinya juga gak punya gelar tapi mendingan gak punya gelar manfaat daripada punya gelar gak manfaat malah problem tapi yang gak masalah sudah gak manfaat gak punya gelar malah rebut lagi cara berpikir gitu saja pokoknya sementing semuanya baik baik-baik apa jadi nanti setelah sampai mengkaji ulumil Qur'an ya tadi seperti yang dikatakan apa Imam Syafi itu gampang sekali kenapa gampang karena akali pasti dipaksa untuk menerima kebenaran kayak saya berkali-kali ditanya sama seorang kiai kenapa sih masalah la ilahi illallah kok sampai nabi ngentikan wa'in zana wa'in saraku siapapun yang melapatkan la ilahi illallah Muhammad Rasulullah itu suatu saat pasti masuk surga meskipun dia pernah zina pernah maliki itu jelas tak habis di Bukhari di muslim wa'in zana wa'in saraku meskipun zina ini bukan berarti nabi melegalkan perzinaan enggak maaf enggak akan terjadi nabi melegalkan perzinaan tapi nabi ingin ngentikan begini absolutisme kebenaran itu tidak terganggu oleh kesolehan dan kevasikan karena kebenaran absolut siapapun akan ngomong seperti itu saya berkali-kali nyontohkan rektor al-lazar akan bilang satu tabah satu dua klonte ya bilang dua koruptor ya bilang dua KPK ya bilang dua 01 ya bilang 02 ya bilang dua karena absolutisme kebenaran dan nabi itu ingin mengatakan bahwa Allah Tuhan ini kebenaran sejati sehingga siapapun yang melapatkan sah sehingga orang yang kafir 70 tahun sekali melapatkan sehadap sah enggak usah begini pak kafir soleh dulu ya beberapa tahun gitu baru anda sah melapatkan kalimat laylah enggak ada seperti itu semua ulama ijma orang kafir 70 tahun melapatkan laylah luas sekali langsung menjadi muslim kenapa sah kebenaran absolut tidak bersyarat kesolehan maupun keba sikat kayak tadi orang bilang satu tabah satu harus profesor apa anak TK boleh jangan mentang-mentang profesor doktor rektor UGM atau UI anak tadi anak kecil bilang berapa satu apa satu dua setelah aku tak bilang empat enggak bisa kebenaran absolut itu orang akan sepah sepah nah Quran itu termasuk kebenarannya absolut maka harusnya siapapun memahami Quran termasuk orang yang sebelum Islam sekarang saya tanya kesambahan ketika Umar masuk Islam karena dengar Quran itu dulu dengarnya apa dulu Islamnya dulu dengarnya dan dia faham wahmahu aming kalamil bahsar ini tidak mungkin omongan manusia seindah ini karena mudah difahami Quran nah sekarang enggak karena ada sistem akademi itu terus orang macam-macam urutannya jadi lepet sekarang kalau kata tafsir at-tobari lebih ekstrim lagi jadi orang-orang kafir ini kan orang-orang kafir Mekah ini kan Rasulullah jadi Nabi ini kan semua orang masih kafir enggak ada mahasiswa UII enggak ada orang Enno enggak ada orang Muhammad ya semuanya orang kafir semuanya masih kafir terus Nabi membawa Quran maka kita pertama itu bukan ya Yuhanna diyun ya Yuhal Muhammad diyun kita pertama ya Yuhal kafirun karena pendengarnya semuanya kafir dan itu mereka paham tapi nanti soal hidayat nomor dua tapi mereka itu yang jelas paham sehingga banyak orang kafir yang menjadi muslim karena mendengar Alkor jadi ini penting diketahui karena kebenaran itu milik siapa saja dan akan mudah dipahami kayak tadi kalau satu tabah satu dua itu rektor ya bilang dua anak TK ya bilang dua musuh kamu ya bilang dua kamu atas nama dua sentimen dengan musuh pun tetap bilang nah disini kadang Nabi ngentikan mangkola la ilahilwa daqolal jannah wa in zannah wa in saraka proporsinya seperti itu bukan berarti Nabi melegalkan zina bahwa kalimat ini kalimat yang kebenarannya absolut sehingga siapapun sah mengatakan itu meyakini itu meskipun punya masa lalu seperti jadi jangan salah makna terus Nabi melegalkan enggak sama sekali jadi saya mohon ini jadikan satu ilmu bahwa ilmu adalah tetap apa sehingga ada ayat katakan kepada orang-orang kafir sekali menghentikan ke kafirannya maka ke kafiran di masa lalu dia ngebi hilang dan dia hanya dengan status yang sekarang yaitu seorang mu' karena dia disahkan melapatkan la ilah hayat makanya pernah ada cerita ini penting saya utarakan ada orang kumpul keboi singkat cerita kumpul keboi lelaki sama perempuan suatu saat Nabi dikasih tahu sama tetangganya Ya Rasulullah orang yang biasa kumpul keboi itu sekarang sudah nekah jawabannya Nabi unik Alhamdulillah kira-kira gitu kalau bahasa Indonesia kot khoroja min sifahin ila nikahin dia sudah keluar dari tradisi Sina sekarang dia sudah dengan kehormatan nekah maksudnya gini kalau malam Senin dia belum nekah kumpulnya akan masih kumpul keboi bertahun-tahun ini paginya dia nekah malamnya kumpul sudah kumpul sunnah karena sudah nekah jadi sama seperti tadi kalau dia belum melakukan kalimat Taufid ya statusnya dia kafir sekali melakukan kalimat Taufid ya statusnya dia muslim atau mu'mi sama ketika hubungan intim sama nekah namanya Sifah perzinaan sekali nekah yang namanya sunnah jadi semudah itu dan Nabi tidak tanya macam-macam mu'mi ngendikan kot khoroja min sifahin ila nikahin sudah keluar dari tradisi Sifah menuju nekah pertanyaannya gini kenapa nggak disaratkan ini itu untuk nekahnya misalnya macam-macam ya sebetulnya syarat itu pasti ada cuma begini orang yang ingin menghentikan keburukannya harus kamu katakan sah sekarang juga karena kita mengesahkan penghentian keburu janganlah itu orang yang mau topet malah diper jadi misalnya kamu belajar makhrut dulu bila bilangnya lah bener belajar bahasa Arab dulu ya kacau apalagi saya persiapkan seremonialnya dulu nanti di medjid disoting supaya satu Indonesia tahu yang islamkan saya itu kayaknya yang engkak malah repot lagi ini penting saya utarakan supaya clear jadi saya ulang lagi al-ibratu bi-umumi lafti labi khusus sahab Allah ya nggak apa-apa cerita Nabi Musa cerita Nabi Isa cerita misalnya begini bolehkah orang soleh itu jadi raja jawabannya harus bilang boleh karena Allah pernah menfigurkan tokoh soleh yang bernama Suleman dan Dawud dan beliau adalah raja ketika Imam Safi ditanya bolehkah orang islam tidak kawin ya asal dia ada zina ya boleh karena Allah menyebut hamba yang soleh dan sebagian mereka tidak nikah yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa yaitu jadi cara berpikir Imam Safi gampang bagaimana hukumnya orang islam yang nggak nikah padahal dia tapi asal nggak zina loh ya ya jawabannya ya boleh karena Allah mensifati Nabi Yahya dan Isa dengan status hasur tidak apa nikah bolehkah seorang soleh jadi raja ya boleh Dawud dan Suleman itu seorang soleh dan jadi raja bolehkah orang soleh itu fikir wah gak banyak gak usah dibolehkan sudah banyak jadi jadi gampang sekali Quran di depan ahlinya itu jadi kali Imam Safi ditanya fa'inna wa ta'ala dha karo abdan solihan wa qawla wa sayita wa hasura wa nabiyam mila soli ternyata ini orang jadi yang ditanya apakah boleh orang soleh itu jadi politikus jadi pejabat ya boleh saja faqot a'teina ala ibrahim al kitab wa al hikmata wa a'teina humulkan azim jadi ini yang boleh bukan sekedar ibrahim padahal di ayat itu tentang ala ibrahim cara berpikir ya tadi ternyata kesalahan tidak mengganggu jabatan ya tentu ya maksudnya untuk kesalahan juga jika agama ini gampang makanya kalau ada yang tanya bagaimana perempuan punya aktivitas ya jawabannya asal kebenaran ya boleh Allah cerita bilgis dan itu Raja perm perm di hadis banyak kakapan Aisyah memimpin semacam-macam jadi gampang saja nah kenapa sekarang banyak orang berdebat tentang Qur'an dan nyuan sewu sampai pada level gontok-gontokan ekstrim karena mereka tidak mau belajar ulumul Qur'an kegiatannya debat tukaran debat tukaran yang bingung kita yang warasnya Allah kira-kira ini gak pernah ngaji Qur'an begernya ya kacau ada ulumul Qur'an jadi yang namanya kitab al-itqan dan itu dibukukan oleh ulama dan gampang sekali pernah ya Sayyidina Umar ketika Futuhat Futuhat beliau sudah Futuhat lah Futuhat itu mengalahkan musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam perlu dicatat musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam karena kalau yang tidak memusuhi Islam tidak boleh dimusuhi juga ya singkat cerita ditanya kenapa kita tidak tasakuran besar-besaran kita kan sudah menang padahal disambut sedemikian rupa jawabannya Umar apa inna wa ta'ala kot ayyaro kauman faqola adhabtum ta'ibatikum fi hayatikumut dunya was tamta'atum lihat Allah itu mengkritik kelompok kaum yang dalam hidupnya itu foya-foya maka saya akan mengurangi foya-foya itu supaya saya menyisakan jatah poya-poya saya sampai di surga nanti orang kafir ketika dimasukkan neraka diantara taubahnya Allah taubah itu ya semacam kayak disalahkan adhabtum ta'ibatikum fi hayat